Diabetes Melistus Gejala-gejala yang tidak kas itu Yaitu salah satunya kesemutan Keputian pada wanita Infeksi sulit sembuh Penglihatan kabur, mudah mengantuk Dan sering timbul pisul Cara penanganan diabetes melistus Dilakukan pada setengah 3 pilar Dan 1 fondasi Yang dimaksud 3 pilar yaitu Diet Atau pengaturan pola makan 2 latihan fisik atau olahraga 3 terapi anti diabetes Sedangkan yang dimaksud Satu fondasi itu yaitu Edukasi atau penyuluan Dengan menginformasikan tentang pentingnya Pemantauan gula darah secara mandiri Dengan meter gula darah yang Memberikan hasil yang tepat Dan akurat Ada 2 tipe Diabetes Melitus Yaitu 1 diabetes tipe 1 IDDM atau tergantung insulin 2 diabetes tipe 2 NIDDM atau tidak tergantung insulin 1 diabetes tipe 1 IDDM tergantung insulin Seseorang dikatakan diabetes tipe 1 Jika tubuh perlu pasokkan insulin Dan dari luar hal ini Disebabkan karena sel-sel beta Telah mengalami kerusakan Sehingga pankreas berhenti memproduksi insulin 2 diabetes tipe 2 NIDDM atau tidak tergantung insulin Diabetes tipe 2 Terjadi jika insulin hasil Produksi pankreas tidak cukup Atau sel lemak dan otot Tubuh menjadi kebal terhadap insulin Sehingga terjadi Gangguan pengiriman gula Kesel tubuh Penyebab diabetes melitus Yaitu 1 Perubahan gaya hidup Atau pola makan tidak seimbang 2 Stres 3 Kelihatan genetika 4 Usia yang sekian Semakin lama Semakin tua Penjagaan diabetes melitus 1. Merubah pola makan seimbang Hindari makanan yang banyak Mengandung protein Lemak gula dan garam 2. Melakukan aktivitas fisik Minimal 30 menit setiap hari 3. Rajin memberikan Meriksakan kadar gula Urin setiap tahun Cara mengatasi diabetes meleksus Yaitu Kalau sudah positif sebaiknya Konsultasikan dengan dokter Dan ikuti anjuran dokter 2. Melakukan diet Mengendalikan diabetes Dan laraga teratur 3. Pemeriksaan darah Untuk mengukur kadar gula Ada pun gejala Dan tanda-tanda klinis diabetes Pada rongga murud Kusi agak membengkak Merah Dan biasanya agak lepas dari gigi 2. Resporpsi 3. Insiden karisis naik Pada diabetes yang tidak terkontrol 4. Jumlah saliva menurun 5. Mulut berbawah seton 6. Lidah sering Kering Seperti terbakar Baik Terima kasih Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Per Chiang Extremisi Tunggu Terima kasih.